Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar kalian? semoga baik-baik saja ya nah dalam kesempatan video kali ini Dimas akan membahas tentang seputar informasi dunia kerja lagi dalam kategori informasi dunia kerja nah baik teman-teman sesuai dengan Danielnya atau sesuai dengan judulnya yaitu siapkan uang untuk melamar nah kenapa sih begitu? apakah untuk melamar pekerjaan? ke suatu perusahaan atau ke suatu pabrik harus pakai uang gitu supaya cepat diterima atau gimana ya? nah nggak gitu juga Sob coba teman-teman perhatikan videonya atau lihat videonya sampai habis ya teman-teman agar teman-teman itu tidak salah paham baik coba teman-teman melihat berita seperti ini dari tribunmedan.com warga minta hasil rapid test covid-19 untuk syarat melamar kerja begini respon dari rumah sakitnya nah bagi teman-teman yang ingin mengetahui beritanya lebih lanjut teman-teman bisa search ke tribunmedan.com ya teman-teman lalu teman-teman juga search juga judulnya seperti ini nah warga minta hasil rapid test covid-19 untuk syarat melamar pekerjaan nah jadi teman-teman jika yang melamar pekerjaan teman-teman tentunya harus memerlukan surat keterangan syarat kenapa begitu? nah jika pada saat melamar di sebuah perusahaan dan teman-teman menemukan syarat nah kalau misalkan teman-teman melamar nih ke suatu perusahaan nah disana harus ada persyaratannya tentang syarat-syarat semisal syaratnya untuk bebas dari covid-19 dari hasil rapid test atau syarat untuk mengeluarkan atau melambirkan surat keterangan sehat nah ini kalau misalkan diminta ya teman-teman nah lalu teman-teman juga pelamar harus melambirkan surat keterangan sehat nah tentunya teman-teman harus melambirkan ya jika diminta sekarang teman-teman wajib melambirkan surat bebas covid-19 yang dikeluarkan resmi oleh instansi rumah sakit nah ini pun jika teman-teman diminta ya saat melamar pekerjaan nah kemudian teman-teman juga ya tentu harus mengikuti protokol kesehatan beberapa perusahaan saat ini melakukan protokol kesehatan secara ketat tidak hanya memakai masker tetapi pelamar juga diwajibkan untuk melambirkan surat keterangan bebas covid nah teman-teman seperti itu ya kemudian ya ya sesuai dengan judulnya teman-teman harus memerlukan uang harus memerlukan biaya tes covid berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari website resmi aladokter.com biaya rapid test virus corona di berbagai rumah sakit di Indonesia ya berkisar antara 150 sampai dengan perkat terus 50 ribu ya teman-teman ini datanya pers 29 Agustus 2020 nah kemungkinan seperti itu ya di antar 150 sampai dengan 450 ya mudah-mudahan aja tidak lebih dari seperti itu ya teman-teman nah ya teman-teman juga harus mau tidak mau yang mengikuti prosedurnya ikuti prosedur dan kentenduan yang diberikan oleh masing-masing perusahaan ya tidak semua perusahaan memperlakukan syarat ini tetapi apa salahnya jika kita mencoba mempersiapkan sekarang untuk mengambilkan surat keterangan sehat bebas covid ya ini pun jika diminta ya persyaratannya ya kalau tidak diminta ya syukur-syukur mungkin cukup segitu saja video yang bisa dimes jelaskan kepada teman-teman kalau teman-teman suka dengan video ini silahkan teman-teman kasih like share juga ke media sosial teman-teman dan juga jangan lupa subscribe ya aktifkan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman gak ketinggalan tentang video seputar informasi dunia kerja akhir kata saya Dimas Duti dan see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati